goreng lagi bumbu orek tempenya ada bawang putih, bawang merah cabai, gula merah daun salam daun jeruk, garam penyedap secukupnya ini saya buat agak tidak pedas karena ini buat anak-anak kemudian kita haluskan bumbu-bumbunya kita tumis bumbunya kita tumis bumbu sampai matang masukkan garam penyedap daun jeruk daun salam setelah bumbu matang kita bisa matakan bentengnya kemudian kita aduk-aduk sampai campur sampai rasa nah sudah siap sekarang kita buat yang gorengnya teman-teman kita masukkan kita masukkan minyak kita masak sampai setelah matang setelah matang setelah matang kita bisa tiriskan bumbu mie gorengnya bumbu mie gorengnya ada bawang merah bawang putih cabai garam dan juga penyedap langkah pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya tumis bumbu yang sudah dihaluskan masukkan penyedap dan juga garam kita tunggu sampai bumbunya matang kemudian kita beri kecap sesuai selera masukkan minyak kemudian aduk-aduk sampai bumbunya merata sekarang kita akan membuat nasi kuning masukkan nasi yang sudah dicuci bersih masukkan santan masukkan air dan salam serih kunyit secukupnya garam kita aduk sampai rata masukkan daun jeruk kemudian kita masak nasi kuningnya sudah jadi seperti ini kemudian nasinya bisa cetak ke tata daun jeruk terima kasih weave di 천 Untung di haded koku u terima kasih sampai ön di sel tidamin men seperti ini selamat mencoba terima kasih selamat mencoba